Pemirsa, terima kasih Anda terus menyaksikan spesial interview bersama saya, Claudius Bukan. Persoalan demokrasi dan komunikasi menyeruak di tengah perang menghadapi virus corona. Apa respon pemerintah terhadap penilaian menurunnya kualitas kehidupan demokrasi? Mengapa terjadi disfungsi komunikasi di level pemerintah? Dan apa strategi yang akan ditempu? Saya ajak Anda menemui aktivis demokrasi yang kini menjadi jurubicara Presiden Joko Widodo, Fajrul Rahman. Pak Fajrul, terima kasih banyak atas kesempatan ya. Terima kasih banyak, kami bersyukur sekali bisa diundang oleh Bang Kelow. Terima kasih kehormatan bagi kami, mewawancara aktivis demokrasi yang sangat terkenal di era 80-an. Turut mempengaruhi perubahan politik tanah air. Ya baik, terima kasih banyak Bang Kelow. Saya ingin bertanya, ketika Pak Farul di penjara ya waktu itu ya, apa yang waktu itu terpikir saya masuk penjara lalu apa yang saya lakukan ini sudah benar atau ada kesalahan yang saya lakukan sehingga saya di penjara? Ketika di penjara di masa Orde Baru, termasuk dibuang ke Pulau Kecil, Musa Kambangan, waktu itu kami tetap berpikir bahwa apa yang kami sampaikan bagian dari proses demokrasi di Indonesia, Setidaknya, yaitu kebebasan dalam menyampaikan pendapat seperti pasal, dirindungi oleh pasal 28 oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kami menganggap dan kami juga tidak pernah melakukan yang namanya perusahaan fasilitas publik atau kemudian melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan. Betul-betul gerakan upaya protes terhadap yang namanya totalitarisme, merda baru itu kami jalankan dengan mendasarkan diri kepada pemikiran yang sangat serius begitu, bahwa kami sedang memperjuangkan demokrasi dan dengan jalan non kekerasan. Cita-cita besarnya menurut Pak Farul sudah tercapai sehingga saat ini? Atau masih perlu terus dibangun? Alhamdulillah sebenarnya setelah ditahan pada waktu itu selama hampir 3 tahun, dan 2 tahun kemudian saya tidak boleh masih ke luar negeri, jadi terpaksa menyelesaikan sekolah semuanya di dalam negeri. Tahun 98 saya menjadi Presidium Masjid Masjid Sarjana Universitas Indonesia, dan Alhamdulillah ikut dalam menumbangkan rezim anti-demokrasi, dan pada 98 itu kami berupaya mati-matian menjalankan apa yang kami tuntut sebagai upaya menjalankan demokrasi. Paling tidak terukur lewat amandemen Undang Dasar 1945, yaitu Presiden dan Wakil Presiden hanya boleh dua periode, tidak boleh lagi ada yang 32 tahun. Kemudian yang kedua, pemilihan umum harus berlangsung secara demokratis, dan yang ketiga, pilkada pun harus berlangsung secara demokratis. Alhamdulillah itu yang kami perjuangkan sampai hari ini sebagai masterpiece dari gerakan demokrasi. Reformasi 98 masih berjalan, dan menurut saya Presiden Jokowi Dodo ketika mengangkat saya pertama kali setahun yang lalu, 21 Oktober 2020, beliau menyampaikan itu. Mas Fajrul, mari kita sama-sama menjalankan, menegakkan secara tegak lurus demokrasi berdasarkan konstitusi Undang Dasar 1945, dan kemudian juga tegak lurus menjalankan peraturan perundangan yang demokratis. Ini waktu itu menumbangkan rejim Soeharto, lalu Pak Farul akhirnya memilih mengikuti rejim baru Pak Jokowi Dodo ya. Ini apa yang melandasi perubahan mindset seperti ini? Saya bertemu bersama Pak Jokowi di sekitar tahun 2012, ketika beliau masih wali kota Solo, kemudian saya membantu beliau untuk menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian juga ikut membantu beliau untuk menjadi Presiden di 2014. Nah di titik itu, karena ada satu kesamaan, yaitu beliau mengatakan, Mas Fajrul, bantu saya menegakkan demokrasi dan reformasi yang sudah diperjuangkan di masa 1998 sampai hari. Jadi aktivis demokrasi tidak harus dalam posisi mengkritik, tapi juga bisa ruling ya? Iya, inilah yang menjadi problem kan. Saya menulis buku Demokrasi Tanpa Kaum Demokrat dan ditejemahkan dalam bahasa Inggris, Demokrasi Without Democracy, itu pada intinya berpikir, kalau kita ingin melakukan transisi dan kemudian konsolidasi demokrasi, ada enam hal yang harus kita kerjakan. Pertama, wilayah ideologi, kemudian di masyarakat sipil, masyarakat politik, masyarakat ekonomi, rule of law, dan kemudian birokrasi. Kalau selama 32 tahun itu diisi semuanya oleh orang-orang yang anti-demokrasi, maka ketika rejim anti-demokrasi itu tumbang, kita harus mengisinya dengan orang-orang yang demokratis, setidaknya yang berjuang untuk demokrasi. Nah ini Huntington bilang, perlu dua periode nih untuk menyelesaikan ini. Jadi tidak mungkin ketika satu rejim anti-demokrasi tumbang, lalu kemudian diisi kembali orang yang anti-demokrasi. Tidak mungkin. Termasuk kasus yang paling berat bagi kami itu adalah soal ideologi. Hampir sampai tahun 2017, itu ideologi Pancasila itu tidak ada yang namanya badan pembinaan ideologi Pancasila. Itu baru didirikan oleh Pak Jokowi melalui UKP, PIP. Lalu ada kesadaran, oh ternyata kekurangan kita adalah ideologi Pancasila. Itu tidak kita nyatakan sebagai bagian dari transisi dan konsolidasi demokrasi. Kita sibuk mengisi hanya lima arena yang lain dengan orang-orang. Kita baru sadari. Dan Pak Jokowi, saya berdiskusi dengan beliau, saya menulis di Kompas tentang demokrasi Pancasila. Saya bilang satu yang kita lupakan, ideologi Pancasila harus menjadi ideologi negara dan itu untuk menghadapi tekanan ideologi-ideologi transnasional yang ingin mengganti Pancasila, NKRI, Merah Putih, BNK Tunggal Ika, Undang-Undang Daswat 5. Ini jadi jurubicara, jadi corong pemerintah ya? Katakanlah gitu ya. Pada intinya seperti ini, saya adalah jurubicara presiden. Jadi mata, telinga, dan mulutnya presiden Jokowi Dodo. Untuk keperluan komunikasi publik, itu sebenarnya menurut Inpres, 2015 itu adalah tugasnya dari Kementerian Kominfo. Jadi Menkominfo itu membuat narasi tunggal tentang program pemerintah. Kemudian untuk komunikasi politik, menurut peraturannya itu dipegang oleh KSP, Kantor Staf Presiden oleh Pak Moldoko. Jadi untuk lembaga kepresidenan. Jurubicara Presiden itu menyampaikan arahan, pikiran, kebijakan dari Presiden Republik. Jadi apa yang Pak Farlur sampaikan itu adalah representasi dari permintaan Pak Jokowi. Artinya sebelum bicara, sudah mendapat green light dari Presiden. Mendapat green light dari Presiden. Atau biasanya Presiden ada rapat terbatas, rapat kabinet, atau rapat paripurna. Biasanya beliau menyampaikan pidato. Saya pada intinya mengambil pidato itu, menyampaikannya kepada publik. Apa sih sebenarnya tugas saya sebagai jurubicara Presiden bersama dengan komunikasi publik, ada komunikasi politik. Ya itu saya harus menyampaikan arahan kebijakan perintah dari Presiden kepada 267 juta rakyat Indonesia. Bagaimana mengukurnya? Cara mengukurnya adalah kalau persepsinya menjadi positif terhadap Presiden, maka yang akan muncul adalah trust. Jadi tugas saya adalah managing trust perception. Jadi mengelola persepsi kepercayaan terhadap Presiden sebagai the governing government, sebagai the governing president, dan juga berarti the governing government. Karena di dalamnya ada kabinet Indonesia maju. Jadi sebenarnya klien saya tunggal, yaitu Presiden Republik Indonesia, very very important person. Dan tugas saya pun tunggal, yaitu mengelola persepsi kepercayaan terhadap Presiden. Dan alhamdulillah dari 10 lembaga survei yang eksternal, mengakalkan bahwa kepercayaan terhadap Presiden masih di atas 80%. Jadi artinya, alhamdulillah tugas saya cukup berhasil nih. Bersama-sama tentu dengan kementerian, lembaga, dan juga seperti KSP dan Kemenkominfo. Tapi kalau kita lihat efek pesan yang disampaikan oleh Pak Fahru sebagai komunikator itu, dalam beberapa hal itu menimbulkan kontroversi ya efeknya. Tapi nanti kita bahas di segmen berikutnya. Baik, baik. Terima kasih. Memirsa tetaplah bersama Pak Fajrur Rahman.